Hai, selamat datang kembali di channel saya, Madeprojek. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian yang sudah masuk di DM dan juga di WhatsApp saya yang menanyakan bahwa, Kak, gimana sih caranya belajar SBMPTN atau strategi belajarnya kayak gimana? Oke, disini saya akan menjawab dan akan memberikan 7 strategi gimana sih caranya belajar SBMPTN yang benar. Namun, sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dulu ya. Jangan lupa hidupkan juga notifikasinya. Mari kita membangun channel ini untuk berbagi motivasi, pengembangan diri, dan vibrasi positif bagi banyak orang. Selamat menonton! Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mencoba menjawab soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa sih kita harus mengerjakan soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya? Agar kalian tahu gimana sih soal-soal SBMPTN dan variannya kayak gimana, bentuk soalnya kayak gimana, biar kalian itu punya bayangan sebelum kalian belajar, kayak gimana, kesulitannya kayak gimana, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah coba kerjain soal-soal SBMPTN tahun sebelumnya. Ini sangat penting buat kalian, sehingga kalian punya pandangan, punya pemikiran, atau punya tujuan, sehingga tujuan kita itu jelas soal belajarnya apa, nanti apa yang harus kita persiapkan itu jelas, sehingga kalian ketika belajar sudah tahu, oh iya, nanti belajarnya, saya harus belajar ini, saya harus belajar ini, saya harus belajar ini, dan sebagainya. Sehingga kalian benar-benar sudah paham bahwa SBMPTN itu seperti ini, dan tidak seperti itu. Yang kedua adalah evaluasi kesiapan kalian. Setelah kalian mengerjakan soal-soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya, kalian mungkin akan tahu dan kalian bisa mengevaluasi kesiapan kalian dalam menghadapi SBMPTN. Nah mungkin buat kamu yang punya pemikiran, ternyata soal-soal SBMPTN tahun ini itu sesusah ini ya, untung saya tahu duluan. Nah juga mungkin kalian ada yang berpikir, ha, soal SBMPTN mah gampang, saya bisa masuk universitas manapun kalau soalnya mudah-mudah kayak gini. Oke, itu adalah kesalahan patah jika kalian sudah kepedian duluan, atau mungkin kalian meremehkan soal-soal SBMPTN. Mungkin ketika kalian menjawab soal SBMPTN, mungkin kalian akan melihat itu mudah, atau lain sebagainya, yang mungkin kalian akan menganggap bahwa soal-soal SBMPTN itu gampang. Tetapi, ingat, hati-hati, soal SBMPTN tidak semudah yang kalian pikirkan. Soal SBMPTN biasanya berisi jebakan-jebakan yang mungkin bisa dibilang jebakan Batman lah. Bahwa soal SBMPTN itu tidak semudah yang kalian lihat, tidak semudah yang kalian lihat di kertasnya, oh ini mudah, dan lain sebagainya. Tidak, soal SBMPTN itu banyak jebakannya dan kalian harus hati-hati. Makanya kalian harus banyak belajar soal-soal, tarian-larian soal, latihan-latihan soal, diperbanyak, sehingga kalian tahu nih, ketika nanti menjawab soal SBMPTN itu tahu, oh ini jebakannya kayak gini. Ini nanti jadi jebak saat seperti ini, nanti saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kenapa yang pertama kalian harus lakukan adalah jawab soal SBMPTN tahun sebelumnya, sehingga kamu tahu jebakannya di mana. Tidak segampang yang kamu pikirkan, tidak segampang yang kamu lihat. Oke, ingat itu. Oke, jadi step selanjutnya adalah elaborasi bahan materi. Kenapa sih kita harus elaborasi bahan materi? Nah, mungkin buat kalian yang mungkin pemahamannya kurang dalam mengetahui materi-materi di SBMPTN, mungkin ada kalian yang berpikir bahwa, oh nanti soal-soal SBMPTN itu diambil dari materi-materi dari kelas 10, semua bab kelas 10 sampai kelas 12. Oke, mungkin juga SBMPTN itu mungkin ada beberapa yang dihilangkan dari bab-bab itu. Oke, itulah kenapa kalian harus elaborasi bahan materi, biar kalian tahu materinya apa saja yang dicangkup di SBMPTN, dan juga biar kalian itu belajar yang terfokus, tidak keluar dari bahan materi, sehingga belajar kalian itu benar-benar yang akan keluar di SBMPTN, atau yang memang itu materi SBMPTN, biar enggak nanti di SBMPTN enggak ada bahasa Inggris, misalnya kamu belajar bahasa Inggris, itu kesalahan patah dan membuang-buang waktu kalian. Oke, jadi kalian harus tahu mengkolaborasikan apa saja materi-materi di SBMPTN, sehingga kamu bisa mempersiapkan diri dengan baik. Oke, step selanjutnya adalah membuat jadwal pelajaran. Nah, mungkin ada dari kalian yang akan bertanya, Kak, saya itu tidak bisa mengikuti jadwal pelajaran yang sudah saya buat. Oke, saya paham. Mungkin kalian akan merasa jenuh atau lain sebagainya, mungkin kalian punya kegiatan lain yang mungkin tidak bisa mengikuti jadwal pelajaran kalian. Oke, mungkin kalian akan bertanya lagi, Kak, terus jadwal pelajaran ini buat apa? Oke, ada tiga pentingnya membuat jadwal pelajaran. Oke, alas yang pertama adalah biar kalian tahu bagaimana caranya memetakan waktu kamu, atau waktu yang mesti kalian punya dengan materi-materi yang sudah ada, sehingga akan terstruktur dengan baik hari ini akan belajar apa, hari ini akan belajar apa. Oke, yang kedua adalah biar kalian tahu menjabarkan materi-materi itu, mungkin kalian bisa mengalokasikan materi ini saya akan pelajari dari hari ini sampai hari ini, pelajaran ini saya pelajari dari hari ini sampai hari ini. Alas yang terakhir adalah untuk menjadi alarm atau mengingat kalian untuk belajar. Mungkin waktu saat kalian tidak bisa ikuti jadwal kalian, mungkin akan menjadi alarm, oh ya misalnya kemarin saya tidak belajar ini, nah mungkin sekarang kalian akan belajar lebih, atau belajar yang mungkin lebih panjang, karena kalian punya waktu atau jadwal yang akan mengingatkan kalian. Apalagi di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, mungkin handphone atau mungkin laptop kalian bisa menjadi, mungkin di desktopnya atau di screennya itu kalian taruh jadwal kalian ada di sana, sehingga ketika kalian buka HP atau hidupkan laptop, kalian tidak hanya akan melihat notifikasi-notifikasi yang masuk di akun sosial media kalian, sehingga kalian punya, oh ya saya harusnya belajar ini ya, saya harusnya belajar ini, sehingga itu akan menjadi pengingat kalian. Oke, jadwal itu memang tidak harus kita lakukan atau strik dengan jadwal itu, tetapi jadwal bisa menjadi pengingat kita untuk melakukannya dengan disiplin. Oke, step selanjutnya adalah review materi. Ini akan menjadi hal yang sangat penting, atau mungkin bisa dibohon ini sangat penting, kenapa review materi menjadi hal yang sangat penting, karena mungkin ada dari kalian akan bilang, oh ya saya belajar-belajar-belajar aja, biar nanti gampang aja jawab soal SBMPTN. No. Kalian juga harus tahu bagaimana di SBMPTN, atau bagaimana kalian ada lapangan. Oke, ada dua logika kenapa kita harus lakukan hal ini. Ada dua kesalahan patah yang dilakukan oleh siswa saat menghadapi SBMPTN, atau saat belajar di SBMPTN. Yang pertama adalah, belum apa-apa sudah menjawab banyak soal campuran. Logikanya adalah seperti ini, mungkin ketika kalian akan main sepak bola nih, main sepak bola yang akan dengan gaya kamu sendiri untuk main sepak bola menjadi yang terbaik. Ya tidak bisa, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tahu keadaan lapangan seperti apa, lawan kalian seperti apa, bagaimana caranya kalian menerima bola, bagaimana caranya melakukan ini, bagaimana caranya melakukan itu. Banyak hal yang harus kalian tahu, bukan hanya belajar-belajar-belajar, bukan hanya diri kamu, tetapi bagaimana tantangan di luar sana harus kamu tahu juga. Oke, kesalahan selanjutnya adalah, kamu hanya belajar materi, tetapi tidak pernah menjawab soal. Nah, ini menjadi kesalahan yang mungkin kebalikan dari kesalahan yang pertama. Logikanya seperti ini, kamu hanya menonton bagaimana Ronaldo menendang bola, tapi kamu tidak pernah bagaimana caranya memain bola di lapangan yang sebenarnya. Oke, jadi itu menjadi kesalahan yang sangat patah, kamu hanya tahu materi-materinya saja, tapi tidak pernah mengejarkan soal. Sementara, kembali ke yang pertama, bahwa di soal-soal SBM PTN itu, ada beberapa jebakan-jebakan dan lain sebagainya, sehingga kamu mengharuskan kamu untuk, belajar soal-soal, menjawab soal-soal, sehingga kamu paham bagaimana sih soal-soal SBM PTN, bagaimana cara mengerjakan, bagaimana caranya mengatasi jebakan-jebakan yang ada di dalamnya. Oke, jadi mungkin kalian akan bertanya, lah, belajar yang benar itu seperti apa sih, Kak? Oke, jadi belajar yang benar adalah, kalian mempelajari satu topik, terus kalian pelajari topik-topik itu, terus kalian juga pelajari soal-soal dari topik tersebut. Jadi, jangan menyeluruh, jangan topik campuran, atau juga soal-soal campuran terlebih dahulu yang harus kamu pelajari. Tapi, pelajari satu topik, terus kalian cari soal-soalnya, kalian pelajari soal-soalnya juga, dan juga materinya sekalian, dalam satu topik. Jangan 2 atau 5 topik sekaligus, tapi dengan satu topik, sehingga belajar kalian akan terfokus pada satu topik, dan nanti di topik-topik selanjutnya, kalian juga lakukan hal-hal yang sama. Oke, step selanjutnya adalah, tryout mandiri. Tryout mandiri ini sangat berguna buat kalian, untuk memantapkan, atau mungkin kalian pengen tahu nih, seberapa kesiapan kalian, seberapa kalian sudah mempersiapkan materi-materi, seperti tadi-tadi, sudah belajar soal yang lebih dahulu, terus kalian sudah tahu gimana soal-soalnya, terus kalian juga sudah buat jadwal, sudah buat review materi, dan lain sebagainya, langsung saja, kalian harus mengikuti tryout-tryout mandiri. Tryout mandiri ini sangat bermanfaat buat kalian, sehingga kalian tahu, bagaimana sih, ketika kalian akan menghadapi SBPTN yang sebenarnya, atau bagaimana sih soal-soalnya, bagaimana cara mengatur waktu, dan bagaimana caranya, mensiasati, daripada, jebakan-jebakan yang dibuat, di SBPTN, sehingga kalian bisa mengatasi itu, dengan tryout mandiri. Kak, tryout mandiri itu, di mana sih adanya? Tryout mandiri biasanya diadakan, oleh salah satu dari universitas, dan lain sebagainya, lalu dari di online, juga bisa, kalian bisa download juga aplikasinya, nanti juga akan kasih di deskripsi, apa nama aplikasinya, buat kalian yang mau, tryout nih, yang mau buat tryout, Scientech, dan juga Sosium, sehingga kalian bisa, mengukur kemampuan kalian, seberapa jauh, setelah kalian menguasai materi. Oke, setelah kalian mengikuti, dari tryout mandiri ini, step terakhir yang harus kalian lakukan adalah, evaluasi kelemahan kalian. Oke, jadi step terakhir adalah, mengevaluasi kelemahan, di mana sih titik lemah kamu, di mana materi apa yang masih, kamu lemah dalam pelajaran itu, di mana sih kekurangan kamu, dalam menjawab soal itu. Mungkin ketika ada di tryout mandiri, ini ada 50 soal nih, mungkin kamu salah di nomor 4, materinya tentang apa, kamu harus beli situ, materinya tentang apa, terus salah di nomor 9, materinya tentang apa di nomor 9 itu, sehingga kalian bisa mereview, materinya nantinya lagi, sehingga, pemantapan kalian, atau diri kalian, lebih mantap, dalam menghadapi SBBDN. Oke, jadi sekian tips dari kakak, semoga bermanfaat, tetap belajar dengan semangat, dan jangan melakukan hal-hal yang, di luar dari hal ini, fokus dulu di sini, fokus di SBBDN dulu, sehingga, fokus kalian ada di SBBDN, kalian bisa mempersiapkan dengan baik, sehingga nanti ketika ujian, kalian bisa benar-benar maksimal, dalam menjawab soal. Banyak dari orang-orang di luar sana, yang mungkin punya niat saja, untuk belajar, tapi tidak melakukan. Oke, buat kalian, harus punya niat yang besar, punya bagaimana cara kita melakukan, dan juga lakukan, jangan pernah menunda-nunda waktu kalian. Karena menunda waktu, akan membuat kalian menyesal nantinya. Ketika nanti, test SBBDN sudah dimulai, baru kalian memikirkan, oh harusnya saya belajar seperti ini dulunya, harusnya saya belajar ini, harusnya saya belajar ini. Udah terlambat waktunya. Oke, biar kalian gak terlambat waktunya, kerjakan soal-soal, belajar materi yang banyak, dan juga kalian pelajari, gimana sih, apa namanya, trik-triknya itu, trik-trik kalian menjawab soal, dan bagaimana sih, mengatur atau mensyaksati, dari waktu yang disediakan, juga bagaimana sih, menghadapi daripada jebakan-jebakan, di soal SBBDN. Semoga kalian mendapatkan, universitas yang kalian inginkan. Doa saya untuk kalian semua, semoga nanti ke depannya, kalian bisa sukses, menghadapi semua retangan, semua tantangan, sehingga kalian bisa sukses, menghadapi apapun yang ada di depan. Demikian dari saya, salam, bangkit! Terima kasih telah menonton!